Sahabat Jawa Biba, kita sekarang ada di, yang dibelakang kita adalah situs Cipuaya. Itu letaknya dari Batu Jaya kurang lebih 12 sampai 15 kilo. Kalau perjalanan kurang lebih, kira-kira setengah jam lah dari sana. Ini lokasinya, kalau ke pantai saat ini kurang lebih 5 kilo. Posisinya ada di Tanjung Terawang. Ya, Tanjung Terawang kalau nama desa di sekitar situs itu yang namanya sama adalah Cipuaya juga. Jadi kita menuju ke Cipuaya. Kalau untuk lebih gampangnya lagi, kota kecamatan yang terdekat itu, Rengas Triklok lah. Jadi kita menuju Rengas Triklok, kemudian dari situ ke Cipuaya. Kalau dari full jalan asfal yang bisa dilewati mobil, apapun jenisnya. Kalau dari sungai sendiri, jateran bajet tidak melulu ke arah atau Batu Jaya ya, daerah Cipuaya itu sendiri juga telah jateran-jateran di sekitar sulit. Daran sedimen lah. Daran sedimen itu sulit. Salah satu juga yang ditemukan di Cipuaya adalah yang disebut Flutif Tablet. Betul di situ, bukan ya? Pertama kali ditemukannya di Cipuaya, tapi di Batu Jaya juga ada. Juga ada, Flutif Tablet. Bahasa jaman sekarang itu Flutif Tablet. Flutif Tablet, sebenarnya bentuknya adalah berupa lembaran, lempengnya. Bisa, segini ya. Prosesnya segini, pipih. Bentuknya dari klee, talon secara fungsi seperti matre. Klee itu lempung lah ya? Lempung-lempung. Tanah liat. Tanah liat, tanah liat yang dikeraskan. Yang dikeraskan. Jadi dibentuk. Dibentuk bentuk seperti kotak-kotak ya? Kayak duit itu apa gimana? Kayak penisai kecil itu. Ada tubinya, terus ada relief-nya. Relief-nya tentang cerita-cerita tentang agama saat itu. Ya, semua, tentang semua. Yang diaguntankan di luar. Ada nggak sih penemuan lainnya di situ? Dan apakah masih ada di situ juga, Barang? Kalau ketemuan yang dari Cipuaya. Seperti yang saya bilang tadi, itu sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Jadi, tahun 51. Itu di lemak guhur. Istilahnya kalau selain kumhur itu kan ada istilah lemak guhur. Rumah yang tanah yang tinggi. Di lemak guhur, anak di situs Cipuaya. Jadi, ada diketemukan yang berdaya berharga misalnya. Yaitu arca wisnu. Arca wisnu. Tingginya itu sekitar 63 cm. Lumayan ya? 6 biji. Dia itu terbuat dari batu hitam yang dipolis. Bentuknya wisnu. Bentuknya wisnu. Kenapa wisnu? Nah, ketahuan. Dia itu posisinya berdiri. Posisinya berdiri. Sama pada, bahasa arca nya yang sama pada sepangaka itu. Tangannya empat tuh. Wah, makanya wisnu. Nah. Ada dua. Jadi, arca tadi ada dua. Itu yang satu dari sekitar 7 atau 8. Yang satu lagi itu udah 409. Jadi, diperkirakan dari karakter-karakter apa, patungnya itu. Itu sama dengan yang ada di sekitar. Oh, oke. Yang mana satu. Yang mana satu. Yang mana satu. Jadi, itu yang menarik. Yang menemukan arca wisnu. Jadi, antar ke situ. Tuh sama bapak. Yang sekitar walet itu tuh. Rumah itu. Oh, sana. Ini, unur. Sana lagi itu. Unur. Enggak. Enggak. Cuman, di luar biasa. Menurut juga ya. Tapi, batu-batu berarti mirip juga ya sama yang ada di Majapalit ya. Muara Tagus juga ya sebenarnya. Ada kaitan-kaitan ke situ ya. Nah, itulah kalau kita melihat situsnya cuma kecil ya gitu. Tapi, itu kan buat sejarah itu kayak membuka beberapa katakala pendapat ya. Yang tadinya kalau namanya candi yang terkuat dari batu batah itu muda. Kalau yang terkuat dari batu adesit atau batuan buku itu tua. Padahal ini dibandingkan candi prambanan dari bulu-bulu dari Somo. Ini jauh lebih tua. Jadi, bentuknya dari batu batah. Tidak. Tidak menurut. Tidak menurut bahwa. Tidak menurut bahwa katanya anggapan pesejarah kan kalau batu batah itu jaman muda gitu. Tapi, ini ternyata malah jauh lebih tua. Dari buku ini, ini lebih jelas lagi kalau kita melihatnya jangan skala Indonesia. Jangan skala dari luar itu candi-candi yang di awal, itu posisinya mirip semua dengan yang di Patu Jaya maupun Cipuaya. Ini yang awal ya, dari kini awal, ini yang akhir. Ini posisinya yang awal sekali yang ditemukan. Bisa jadi ada yang belum ditemukan bisa jadi. Tapi, ini intinya kalau kita bisa jadikan dari yang ditemukan. Ini ada di Myanmar nih. Ada tadi. Apat yang berapa? Ini sekitar abad 2 ya. Abad pertama ya. Abad pertama ya. Abad pertama ya. Paling tua ya. Iya. Dunia Myanmar. Ya, ma. Dan di kita yang disyaratin ini. Termasuk paling awal ya. Termasuk paling awal saja. Tapi, akhirnya kan. Intinya. Peradaban kan berubah terus. Berkembang lah ya. Teknologi berkembang juga. Pada jamannya juga berkembang. Selalu ada daerah yang rame. Ada kehidupan sebelumnya. Kemudian ada agama. Kalau di daerah Kerawak kan enggak jauh dari bunuh api. Untuk membuat tempat ibadah kalau dari ibadah buku, bahannya jauh kan. Hanya yang paling mudah yang membuat. Jadi, apa? Begitu juga di tempat-tempat yang lain ini. Ini kan di daerah datang banjir semua. Yang di sebelah sananya. Waktu di daerah datang penggilingan padi sana. Itu ada situs konton. Ada lagi beberapa. Empat unur lagi di sekitar sini. Menurut saya, yang saya tahu itu seperti ini. Jadi, kalau ada yang info tambahan, kita terbuka. Jadi, bahasa gampangnya kalau jaman sekarang itu pasak buninya. Tiang panjang. Tiang panjang. Kita panjang tiang panjang. Jadi, fungsinya adalah sebagai tiang panjang kan. Berarti, mikir gampangnya di atas itu ada candi. Ada candi. Kenapa candinya sudah tidak ada? Karena candinya itu terbentuk dari batu bakar. Sedangkan di gayoni itu, batuannya yang lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat si pasak. Iya. Di bangunannya sudah ada. Si pasaknya masih tinggal. Iya. Si pasaknya. Nah, batu bakarnya masih ada. Tapi bentuknya ada runtuhan di sekitarnya. Ya, yang ngunur-ngunur itulah. Yang ngunur-ngunur itu lah. Nah, ini sama yang ngunur itu. Lokasinya kalau bisa kayak. Jadi kalau jajar banget lurus. Permantulasi di Rangkali Suri. Ini sedang-sedang Pak. Iya. Tapi tadi bicara padi yang sekarang banyak ditanam di sana. Untuknya yang menarik dari waktu kita ketemukan penemuan-penemuan. Penemuan-penemuan yang ada di Batu Jaya sendiri. Jadi batu bakarnya sudah ada padinya ya. Jadi sudah sekian lama sebenarnya mereka. Apadi itu ada di situ ya. Iya. Jadi kamu sudah mengartikan bahwa. Candi yang pertama di situ. Kita tanggal angka keempat. Itu dibangunnya pakai batu bata yang gede. Kemudian tekniknya itu ada bolongan-bolongan. Ada rupanya-rupanya. Rupanya bentuknya itu bentuk kabah. Ya sudah tidak ada. Artinya mengbuatnya itu dengan rumpur dan kabah yang dipanaskan. Atau kabah yang sudah membarat. Dijadikan membentuk si batu bata ini. Artinya apa? Artinya di situ sudah ada pertanian dulu. Sudah ada sawah. Sudah menghasil padi. Sebelum dia bikin batu bata, dia bikin padi dulu ya? Ya sudah ada. Sudah ada dua. Dia membaratnya yang ada. Bukan untuk dijadikan ini ya. Bukan untuk dijadikan bagian dari batu bata, tapi bagian yang menguatkan batu bata. Menguatkan. 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 Karena apa? Karena kan itu lumpur. Sudah diolah. Kemudian batu bata ini sudah di kondisi membara. B. Dicampur. Dicampur. Dijadikan kotak. Begitu. Habisur dipanaskan sampai jadi batu bata. Kalau di. Kita lihat beberapa prasmen. Itu. Gambahnya sudah tidak ada. Gambahnya sudah. Sudah apa? Sudah hilang. Sudah di dalam. Nah. Jadi istilahnya itu. Kuat dari luar dan kuat dari dalam. Dipanaskan dari luar dan di luar. Kalau dari batu bata-bata persis Pak. Cama yang batu caya ya. Emang sudah di ini? Sudah di berasal itu. Mau tanah itu kobak sama ini? Oh. Jadi sudah di karbon hit. Iya. Di sana itu. Abang. 5 sampai 7 ya. 4 sampai 7. Kalau ini ketiga. Yang 4 ya Pak ya? Kalau tidak dirawat. Pasti. Kabilangan sejarah. Iyalah. Nah. Betul. Ini kan masih bisa dipeliti lagi Pak. Iya ya. Jadi nama periode-nya itu. Periode Tumarapati. Tumarapati. Tumarapati itu. Pengaruhnya banyak di sisi Myanmar. Karena kemudian di daerah Vietnam. Nah. Itu bukan India. Itu bukan cara India. Iya kan Hindu awalnya India. Tapi kan dia sudah berkembang. Menyebar. Menyebar. Kayak orang berdakwah lah. Itu sudah menyebar. Pengaruhnya itu menyebar. Pengaruhnya itu pada waktu itu sudah. Sampai di Jawa. Sampai di Jawa pada pengaturan. Tumarapati. Tapi tadi tadi yang disampaikan ya. Penemuanya pertama. 51. Waktu 51 diketemukan, Cibuaya belum ada, belum ada yang tahu, bahkan mulai di Escavas itu tahun 85, si Cibuaya-nya, nah tapi dari zaman apakah yang ditemukan itu, itu di belakangnya Patujaya, karena Patujaya kan 45, Cibuaya-nya 47, 78, 8, 3 lagi, candi buddha yang dibuaya itu dulunya adalah tempat ibadah Hindu, tapi ya kebayanglah kalau kita bisa lihat ya, posting kita yang lain dengan Angkoing ini, tempat bertemu Angkoing ini, tempat bertemu semua peradaban yang ada waktu itu, jadi pun bisa jadi juga memang ada agama yang lebih dari satu yang hidup barengan, mungkin juga ya, bisa jadi. Mungkin pada waktu sebelum itu, orang sudah dipunya beragama, tapi bukan ibu, bukan buddha, ya zaman prasejarah lah, jadi zaman prasejarah, karena tempat yang kita temukan, yang pernah kita bahas di Angkoing itu, itu kan di Cibuaya atau di Patujaya, ada lapis setelah candi itu, di bawahnya itu ada tengkorah manusia, dari zaman prasejarah, jadi tempat itu memang tempatnya. Jadi tengkorah di bawah candi, di bawah candi, cengkorahnya udah dipendang sebelum candi itu dipuang. Kira-kira ada gak sih, peninggalan taruman negara lagi yang tidak dipantai, apakah dibunuh, atau katanya di bawah candi, kira-kira ada gak sih, peninggalan taruman negara lagi yang tidak dipantai. Kalau mungkin naik sedikit dari pantai atau gimana, ada di sini juga. Lumayan banyak loh. Waduh. Lumayan banyak. Jadi, kan kalau peragatan dari zaman dulu itu, kita gak bisa bayangin dari zaman sekarang ya, akses ke mana-mana, atau garang, garang asfal. Kalau zaman dulu itu kan, akses ke pedalamannya itu ya, penuju alam atau fasilitasi alam itu sungai. Jadi, dari sungai, namanya tanaman negara kan dari Tarum, Tarum ya, Citarum. Tarum itu nama tanaman di sekitar sungai Citarum. Nah, kalau gak salah fungsinya sih berwarna. Nah, dari Citarum ini ada sungai percaplangan. Kalau kita lihat dari Pantura Kerawang sekarang ini ada, namanya Cipeet. Dari Cipeet ini kalau kita pelusuri, itu ke arah atas sampai di Pangkalan itu ada, ya perlu dibilang diperkirakan masih ada hubungan yang ada yang mampu. Jadi, kalau lecink buah itu kan candian, posisinya itu big raster. Nah, ini ada sumber materialan, kapurnya. Oke. Di Pangkalan. Sekarang Pangkalan juga masih sebagai pangkalan kapur. Oke. Yang tegar dari Cipta, apa, atau JRB. Lalu kemudian kalau naik lagi, itu di hulunya si Arca namanya ya. Arca, namanya Arca. Tapi masih, kita belum tahu apakah Arca. Apakah Arca? Apakah Arca? Dan namanya di situ Arca sudah ke puncak. Sudah ke puncak. Sudah ke puncak. Jadi, kalau dari jombol naik ke puncak buah, ya ke arah hampir dengan puncak itu udah Arca. Pasar Arca itu lah. Itulah itu salah satu hulunya Cipta. Nah, sebelum naik sampai di situ, Cipta ini nyabat cabang lagi tuh. Cabang lagi ada sungai Cipamikis. Aduh. Cipamikis ini arahnya dari sekitar kawasan Yudusi Cikara. Itu percabangan dengan Cipta. Kemudian dia hulunya dari daerah curug Cipamikis ya. Itu di daerah rawa gede dan lain-lain lah. Sebelum sampai di situ, kita itu ada di daerah pasir awi namanya. Oke. Pasir awi itu di tinggian di samping Cipamik disitu. Itu ada situs batu lapa. Oke. Masih awi. Dan itu situsnya ada ya? Ada situsnya. Berbeda dengan yang Arcan ya? Berbeda. Oke. Oke. Dia batu bentuknya batu besar ada kelapa sang raja. Itu dari sungai di daerah kita tahu. Kemudian kalau dari, kan kita ngomongin situs-situs ini kan juga penanda. Penanda. Peninggalan itu kan penandanya kekuasaan karena mana kan zaman dulu ya. Itu dari sisi sungai yang lain bisa ada di atas itu ada situs Jantun. 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 Daerah Bukur ya? Jantun. Iya Bukur. Daerah Bukur ya. Kemudian ada juga situs tebun kopi. Jantun terutama. Kadi Gajah. Yang ini juga itu adalah pendanaan. Perangnya Raja. Kemudian itu dari dua sungai. Yang kalau sekarang kita bayangin timur Jakarta ke atas. Kemudian pangerang yang disadanya ke atas. Ada lagi yang deket dengan bantuan sana. Yang itu ada satu situs kerajaan. Wah gila coba banget ya. Berarti untuk berikutnya. Ada baiknya mungkin kita harus pergi ke sana ya. Menarik lah kalau kita pergi ke sana. Sehingga nanti kita bisa bercerita lagi. Sama seperti yang kita ceritakan di situs Batu Jaya. Yang ada di deskripsi. Yang pernah kita lihat. Nah. Jadi linknya ada di deskripsi yang ini. Jadi kita akan pergi lagi ke daerah gunung. Kita untuk bercerita lagi. Seperti cerita kita di Batu Jaya. Dan cerita kita di Pakai Jaya. Oke tinggal kita jadwalkan. Tinggal kita jadwalkan. Terima kasih. Gala-galanya yang dilancarkan. Habis ada kemajuan. Semoga Bapak bisa terus jaga situ sini Pak. Ya amin. Karena untuk anak cucu. Kalau ada keramaian nanti untuk masa depannya. Amin. Bapak udah tua. Sama-sama pening. Jalan gelubur kita Pak. Nah. Sampai kehilangan sejarah kita. Tanah ini masuk ke sini. Parkiran tidak ada ya. Tempat peribadahan tidak ada. Taman tidak ada. Ini kan taman udah dibikin. Biasa ini. Ganasi tidak ada. Tapi. Eh. Tempat Jawa Tiba. Kalau mau mengunjungi situs Cibuaya. Kurang lebih. Eh. Lokasinya dari jalan raya ini. Sekitar 200 meter. Jalan awalnya adalah jalan semang seperti ini. Kemudian kita tinggal selanjutkan dengan jalan. Eh. Melalui pembaca sawak. Sehingga ke lokasi. Jadi kalau kesini sebaiknya persiapan alas kaki yang tepat. Sip. Terima kasih. 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 Terima kasih.